Shalom Jumat yang terkasih, kita bersyukur kembali bertemu dalam Persekutuan Selasa pada pagi hari ini. Kita akan awali dengan satu lagu yang meneguhkan kita dengan satu kata kunci bersinar yang kemarin minggu tema kita hati yang memancarkan terang Kristus. Maka kita kembali tegukan dengan pujian Yesus menginginkan daku untuk bersinar sebagai peneguh kita. Kita pujikan. Yesus menginginkan daku bersinar laginya. Dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Yesus menginginkan daku menolong orang-orang. Manis dan sopan selalu ketika ku pernah. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, 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 aku bersinar terus. Ku mohon Yesus menolong menjaga hatiku. Agar bersinar, bersinar, bersinar. Agar bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, bersinar terus. Doa pemuka akan dipimpin oleh Bu Terkasih, Bu De Puji. Boleh diambil, Bu De. Sudah, Bu De. Mari kita berdoa. Allah sumber hidup kami yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan pagi hari ini kami boleh bertemu kembali melalui Zoom. Walaupun saat ini belum datang atau belum bisa bergabung saudara-saudara kami yang lain yang rindu untuk perseputuan doa pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan juga gerakkan hati mereka supaya mereka pun tergerak hatinya dan rindu untuk mendengarkan firman Tuhan dan perseputu bersama dengan kami yang sudah hadir di dalam Zoom ini. Terima kasih Tuhan untuk berkat Tuhan. Tuhan menyertai tidur kami dengan nelap. Tuhan bangunkan badan dan jiwa kami dengan sehat, kuat, dan kami tetap semangat untuk bersyukur pada Tuhan melalui PD pagi hari ini. Kiranya Tuhan buka hati, siapkan hati untuk memuliakan nama Tuhan. Kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Satu dua orang berkumpul atas nama Tuhan, maka Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, sertai perseputuan doa kami pada pagi hari ini agar kami bisa mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan kiranya juga tidak hanya menjadi berkat bagi kami, tapi juga bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, kiranya Tuhan sertai perangkat yang kami pakai Zoom ini. Jauhkan dari gangguan-gangguan supaya bisa berjalan dengan lancar PD pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu kekal selamanya. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Amin, Matanon Bude. Jumat terima kasih, khususnya Bapak Ibu yang ada di Zoom. Kita akan membaca dari 1 Timotius pasal 3 ayat 14-16 sebagai peneguh kita dalam menghayati hati yang memancarkan terang Kristus. Munggu, Susi. Ya, bacaan kita dari 1 Timotius 3 ayat 14-16. Semuanya itu kutuliskan kepadamu, walaupun kuharap segera dapat mengunjungi engkau. Jadi, jika aku terlambat, engkau sudah tahu bagaimana orang harus hidup dalam keluarga Allah. Yakni, jemaat dari Allah yang hidup tiang penopang dan dasar kebenaran. Sesungguhnya, agumlah rahasia kesalahan kita. Dia yang telah dinyatakan dalam rupa manusia, dibenarkan dalam roh, yang dilihat malaikat-malaikat, diberitakan di antara bangsa-bangsa, yang dipercayai di dalam dunia, diangkat dalam kemuliaan. Terima kasih yang berbahagia adalah setiap kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan firmannya dalam kehidupan seharian. Shalom Bapak Ibu Terkasih yang ada di Zoom, dan shalom buat kita yang mendengarkan dari YouTube. Kita bersyukur pada hari ini kita mendapat peneguh firman, dari salah satu peneguh Rasul Paulus kepada Timotius, untuk meneguhkannya dalam melayani, dalam memberitakan Injil, dalam menghadapi dinamika bersama kehidupan jemaat. Pada poin titik ini ada yang menarik dari pesan Rasul Paulus, ketika ia meneguhkan bahwa setiap kita adalah bagian dari keluarga Allah. Kata kunci keluarga ini, ini yang menarik untuk orang-orang percaya. Bahwa ketika kita hidup bergereja, hidup berjemaat, maka nuansa kekeluargaan itu sesuatu yang mestinya melekat dalam kita orang-orang percaya. Karena itu yang menjadi dasar untuk kita saling meneguhkan, saling menguatkan, saling menopang satu dengan yang lainnya. Nah yang menarik, ketika Paulus sedang menekankan kata keluarga Allah, disinilah ia menunjukkan kepada umat bahwa ketika berbicara keluarga Allah, maka yang menjadi dasar ataupun menjadi peneguh dari keluarga Allah itu adalah disana ada Allah yang hidup. Nah kata Allah yang hidup ini sesuatu yang menarik buat kita ya. Allah yang hidup, Allah yang senantiasa kita bisa bersandar, percaya, senantiasa kita yakin bahwa Dia lah yang berkuasa atas hidup kita. Karena kata Allah yang hidup ini mau meneguhkan kita bahwa berbicara keluarga Allah yang penuh dengan tantangan, penuh dengan suka duka, kita percaya punya Allah yang hidup yang bisa juga menghadapi berbagai-bagai tantangan itu. Dan itu yang sering membedakan kita dengan ilah-ilah lain gitu ya. Kalau kita berbicara tantangan dengan ajaran sesat ataupun berhala, itu menjadi peneguh orang percaya bahwa kita menyembah Allah yang hidup. Sedangkan berhala ataupun ilah-ilah lain itu adalah Allah yang dia tidak hidup, dia tidak bangkit, dia tidak berkuasa atas apapun. Sehingga ini menjadi peneguh kita bahwa keluarga Allah, dia punya Allah yang hidup. Serta yang menarik, keluarga Allah ini juga merupakan tiang penopang dan dasar kebenaran. Kata tiang penopang dan dasar kebenaran ini sebenarnya mau meneguhkan kita sebagai orang percaya bahwa kita adalah orang-orang ataupun jemaat ataupun keluarga Allah yang dia menjunjung tinggi kebenaran dan juga mau menunjukkan terang Injil, terang cinta kasih Tuhan, sang kebenaran yang sejati itu kepada dunia. Jadi jemaat yang terkasih ketika kita berbicara kita keluarga Allah, kita tidak hanya euforia suka cita sebagai bagian keluarga saja, tetapi ternyata sebagai keluarga itu kita justru dituntut, kalau kita bilang bahasa dituntut ya, dituntut untuk sungguh-sungguh menunjukkan hal-hal yang benar yang seturut dengan kehendak Allah kita yang hidup itu. Sehingga kita yang keluarga Allah ini menjadi tiang penopang, menjadi dasar kebenaran untuk orang-orang di sekitar kita. Jadi jemaat yang terkasih ini yang menarik buat kita bahwa ketika berbicara kita keluarga Allah, itu peneguh kita, kita bagian dari komunitas, kita tidak sendiri dalam menghadapi pergumulan, tetapi juga dibalik kata keluarga Allah itu ternyata kita juga diberikan tanggung jawab untuk melakukan apa yang benar, apa yang menjadi dasar sebagai gambaran bagi dunia, bahwa inilah Allah kita yang hidup itu, hal yang benar itu, cinta kasih itu, sehingga orang dapat melihat kemuliaan Allah melalui setiap kita. Bukankah minggu kemarin jemaat yang terkasih, kita menghayati minggu transfigurasi, itu menunjukkan bahwa setiap orang percaya pun ia diubahkan oleh Tuhan untuk memuliakan Tuhan. Sama dengan kita, setiap keluarga Allah, kita pun dipakai Tuhan untuk menjadi bagian dari orang-orang yang menyatakan yang benar, menyatakan hal-hal yang seturut dengan kehendak Tuhan, sehingga kita pun menjadi penopang untuk orang-orang di sekitar kita dalam menghadapi pergumulan-pergumulan global. Tapi juga sekaligus kita menunjukkan dasar kebenaran, cinta kasih, hal-hal yang benar di dalam cinta kasih Tuhan, sehingga orang-orang pun tahu, oh ini Allah yang kita sembah itu, Allah yang hidup yang memang meneguhkan kita untuk terus berjalan dalam terang kasih Tuhan. Jadi jemaat yang terkasih firman hari ini meneguhkan kita kembali untuk menjadi pribadi yang bersinar, seperti lagu kita tadi di awal ya, bersinar, bersinar, kita kembali diteguhkan siapa diri kita di hadapan Allah. Bukan hanya sekedar hamba dalam arti melakukan tugas Tuhan, tapi kita adalah keluarga Allah. Sehingga disanalah Allah yang hidup berkuasa, tapi juga sekaligus kita menjadi orang-orang yang menunjukkan, menegakkan kebenaran keadilan, tapi juga kita terus menunjukkan dasar kebenaran lewat cinta kasih yang sudah Tuhan teladankan kepada kita umatnya. Selamat menjadi keluarga Allah dimanapun kita berada, khususnya mungkin konteks keluarga besar GK Jeremia, karena hari ini adiuso kita berulang tahun ke-19, betul ya Buda Yusufi ya? ke-19. Nah, ini juga makin meneguhkan kita, khususnya para adiuso kami, bahwa ketika menghayati usia yang ke-19 ini, bagian keluarga Allah khususnya di Komisi Adiuso, semakin teguh, semakin menyatakan cinta kasih Tuhan, semakin menjadi tiang penopang dan dasar kebenaran untuk kami yang muda-muda, menjadi teladan begitu ya, sehingga kami yang muda-muda ini pun jadi terus diteguhkan untuk mengikut Allah kita yang hidup, untuk terus menyembah Allah kita yang hidup, dan melakukan apa yang menjadi kehendak Allah kita yang hidup itu dalam konteks keluarga Allah, khususnya melalui orang tua kami, para adiuso. Tuhan memberkati di usia yang ke-19 ini, kiranya Komisi Adiuso pun senantiasa bersinar dan bersinar terang, sehingga menjadi berkat buat anak, cucu, gereja-gereja, dimanapun adiuso kami Tuhan tempatkan. Tuhan memberkati, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Bapak, kami bersyukur buat firmanmu yang kembali meneguhkan kami sebagai pribadi umat Kristen yang percaya kepada Tuhan, kami merupakan keluarga bagi Tuhan, keluarga Allah. Dimana ketika kami mengatakan kami bagian keluarga Allah, maka kami pun sadar diantara kami ada Allah yang hidup, yang terus berkuasa atas kami anak-anakmu, dan juga kami terus diteguhkan untuk menjadi tiang penopang, untuk menunjukkan dasar yang benar di tengah-tengah kehidupan kami, baik di keluarga, gereja, masyarakat, dimanapun kami berada. Tuhan, terima kasih, terima kasih, khususnya ketika hari ini kami bersyukur buat adiuso kami yang berulang tahun ke-19, biarlah Tuhan juga yang meneguhkan, sehingga para adiuso kami pun terus semakin bersinar untuk memuliakan nama Tuhan, usia yang semakin sepuh, semakin meneguhkan iman, pengharapan, dan kasih mereka kepada Tuhan dan sesama sehingga menjadi teladan dan inspirasi buat seluruh anak, menantu, cucu, dan seluruh umat, khususnya keluarga besar Kika Jeremia. Terima kasih ya Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih ya Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur.